salam jumpa pecinta catur selamat datang kembali di catur talk indonesia dan permainan kali ini adalah pada ronde ke-6 permainan yang cukup menarik antara jordan van forest menghadapi david anton guijarum penasaran bagaimana permainannya simak terus di catur talk indonesia baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan disini van forest membeli langkah dengan pion ke-4 dibalas pion ke-5 kuda ke-f3 kuda ke-c6 dan gajah ke-b5 roi lopes a6 gajah mundur ke-a4 kuda ke-f6 roh kd gajah ke-7 di sini juga mempersiapkan roh kd d3 mensupport pion pusat b5 mengancam gajah dan juga mungkin mempersiapkan van satu gajah gajah mundur ke b3 d6 c3 di sini langsung mengontrol petak penting d4 roh kd pendek h3 di sini langsung mengontrol petak penting g4 h6 mengontrol petak penting g5 a4 mencoba menawarkan pertukaran pion sehingga di sini gajah ke-d7 gajah ke-c2 b4 kuda ke-d2 benteng ke-8 a5 gajah ke-f8 benteng ke-i1 benteng ke-b8 d4 pion memukul pion pion memukul pion disini juga langsung membuka file b ya bagi benteng hitam lagi-lagi pertukaran pion dengan pion memukul pion pion memukul pion dan kuda ke-b4 mengancam gajah gajah ke-b1 g6 mempersiapkan van satu gajah benteng ke-a3 di sini langsung menguasai baris ke-3 gajah ke-g7 kuda ke-f1 mencoba bermanufor ke patak yang lebih aktif benteng ke-b5 kuda ke-g3 dan kuda ke-h5 menawarkan pertukaran kuda dimana diterima oleh putih benteng memakan d5 disini langsung mendiskoneksikan untuk akses benteng kembali ke posisi sebelumnya sehingga disini pion ke-c5 dan gajah ke-f4 tentu ini langkah terbaik langsung menekan pion d6 sebelumnya mungkin ada yang bertanya bang bagaimana jika n pasan maka kuda memakan disini juga dua kali mengancam pion dan terlihat disini pion d6 gratis ya apabila menteri memakan maka ada gajah ke-f8 jelas disini hitam lebih baik oleh karena itulah kita kembali di dalam posisi ini gajah ke-f4 gajah ke-b2 mengancam benteng benteng ke-3 menteri ke-f6 mencoba melindungi pion dan juga dengan tempo mengancam gajah gajah ke-g3 c4 menteri ke-e2 disini langsung mengancam pion gajah ke-b5 melindungi pion dan juga secara tidak langsung ke depan mengancam menteri dan depan di posisi ini merupakan salah satu posisi kritikal di dalam permain ini coba anda pause seperti ini temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi yang menemukan langkah itu ialah dengan pion ke-e5 kembali mengancam menteri gajah memakan kuda memakan pion memakan kuda gajah memakan disini mengancam menteri apa yang harus dilakukan oleh hitam teman-teman disini hitam memukul menggunakan benteng sebelumnya apabila menteri mundur ke-d8 kita ambil maka gajah ke-g3 langsung menghentikan pion ke depan benteng memukul benteng menteri memakan apabila kuda memukul pion maka ada menteri ke-d4 ancaman skagmat disini tentunya juga kuda tidak dapat memukul gajah karena langsung mengancam menteri ya sehingga f6 gajah memukul pion benteng ke-g5 gajah kembali kita lihat disini putih lebih baik oleh karena itulah kita kembali di posisi ini benteng memakan benteng memakan c3 membuka akses gajah mengancam menteri menteri ke-3 c2 benteng memukul benteng pion memakan gajah memukul pion mengorbankan gajah teman-teman sehingga kuda memakan menteri ke-5 lagi-lagi menawarkan pertukaran menteri walaupun disini secara perwira putih tidak unggul tapi komputer menunjukkan putih lebih baik di posisi ini karena ada ekstrapion bebas untuk promosi disini raja ke-g7 benteng ke-4 dan tepat di posisi ini adalah posisi kritikal di dalam permain ini percaya atau tidak kita memainkan dengan gajah ke-d3 dan ini langkah blunder teman-teman ya blunder sebelumnya langkah terbaik di posisi ini ialah dengan menteri memukul benteng memakan kuda dapat ke-d4 d6 dimana kedepan ada benteng untuk memukul gajah sehingga gajah ke-c6 raja ke-h2 kuda ke-b5 benteng ke-d4 lihat teman-teman apabila gajah memakan pion akan promosi gajah ke-d7 maka raja ke-g3 raja ke-g6 raja ke-h4 f5 dan benteng ke-d3 kita lihat memang cukup sulit ke depan untuk mempromosikan pion ini dimana mungkin akan dikorbankan dengan kompensasi ke depan akan mendapatkan pion-pion dari hitam sehingga di posisi ini tentunya cukup memperlama permainan namun rupanya kita kembali di posisi ini kita memainkan dengan gajah ke-d3 maka kawan-kawan anda pos budi ini temukan langkah terbaik putih yang juga membuat hitam menyerah di posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan menteri gg3 langkah simple melakukan skak dalam waktu yang sama mengancam gajah apabila dilanjutkan menteri menutup maka gajah hilang jelas di posisi ini putih lebih baik untuk itulah hitam menyerah bagaimana teman-teman permainan ini semoga menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajl selamat menjawab di kolom komentar dan ini di teman-teman Fajlnya temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan silahkan tulis jawaban anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur baiklah kawan-kawan demikianlah permainan catur dari Tata Steel Master 2021 dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share jika ada saran ke depan silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat senang dan berusaha membuat requestan dari anda dan tentunya mari kita support terus persaturan kita Indonesia yang semakin jaya salam catur toko Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye